Memang masyarakat selalu ngeluh, mereka tidak tahu bahwa tantangannya begitu sulit. Nama saya Marden Toban, selaku asisten manajer transport. Jadi tugas pokok saya itu untuk menjaga performansi jaringan EFO atau fiberoptik di Kalimantan Utara. Pribadi Pak Martin, sebenarnya orangnya itu simple, orangnya itu cekatan. Apabila ada kendala di lapangan, sosok beliau akan terjun langsung di lapangan dan membawa satu tim bantek untuk menuju ke lapangan. Saya dibantu oleh beberapa anggota yang ada di lapangan, yaitu tim Squad Bravo namanya. Kadang kalau ada gangguan fiberoptik, kendalanya di lapangan cukup banyak. Apalagi daerah Kalimantan Utara yang jelas bahwa jaringannya terlalu panjang itu pertama. Yang kedua, lokasinya atau daerahnya sangat sulit. Karena jalannya belum ada yang belum asfal, masih jalan tanah dan berlubang-lubang. Sehingga butuh waktu untuk mencapai titik putus itu. Ketika kami menyelusuri titik putus, kadang kami terhambat di lubang-lubang yang ada di jalan itu karena mobil kami tidak bisa naik. Tapi kita berupaya, sebuah tenaga kita, kita menghadirkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat agar masyarakat bisa menikmati pelayanan komunikasi yang baik. Saya punya prinsip bahwa ketika saya bekerja, saya jadikan itu sebagai suatu ibadah bagi saya. Dia sama kita, sama teman-teman yang lain pun, dia tetap support. Tetap berikan sesuatu yang memang terbaik untuk kita. Apabila pada saat bercanda, beliau bercanda. Apabila keadaan kita kerja, ya kerja. Ketika mereka menggunakan jaringan komunikasi itu dengan baik, ya mungkin mereka tersenyum. Saya kira saya pun ikut tersenyum dengan keadaan itu. Sekalipun yang mereka tidak tahu bahwa tantangannya begitu sulit. Dengan kerja keras kami, kami berusaha menjaga agar jaringan fiber kami tetap bisa digunakan oleh masyarakat. Apabila kendalanya hujan apa, pasti kami akan membenahi itu biar tidak ada gangguan. Dalam kondisi apapun, kita tetap berusaha memperbaiki jaringan fiber optik. Sehingga masyarakat yang menikmati jaringan fiber optik merasa tetap nyaman. Karena kami sudah ikut membangun Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.